Takut di belakang. Tubuh sejati Wudau telah lama merasakan niat membunuh pria berjubah kuning itu. Sebelum yang terakhir bisa melakukan apapun, Wudau menyalurkan kuali penekan neraka dan menghancurkannya ke kehampaan. Ledakan. Ada suara yang memekatkan telinga. Air mata muncul di kehampaan dengan embusan angin jahat yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Tubuh sejati Wudau melambaikan lengan bajunya dan melepaskan divine power yang tak tertandingi, lengan universal, menyapu Yan Bei Chen dan yang lainnya ke dalamnya, bersiap untuk memasuki terowongan spasial dan menuju ke neraka Avicii. Saat itu, penguasa wilayah Divine Vien Rich berkata, Feng Chantian, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari tempat ini melawan kami bertiga, kamu terlalu naif. Dengan pengepungan tiga gua surga, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Hati tubuh sejati Wudau tenggelam ketika dia mendengar itu. Di saat gangguannya, kesadaran roh yang sangat menakutkan melonjak dan bertabrakan dengan topeng malah secara instan. Pria berjubah kuning itu tidak berniat menahan diri dan segera melepaskan skill rahasia esensi spirit. Kekuatan roh esensi di tingkat gua surga ditambah dengan keterampilan rahasia roh esensi tidak terbayangkan dan cukup untuk membunuh tubuh sejati Wudau. Namun, skill rahasia esensi spirit menyebabkan malah mas bertahan secara otomatis ketika bertabrakan dengannya. Setelah kesengsaraan surgawi bela diri sejati, topeng itu sepenuhnya berada di bawah kendali tubuh sejati Wudau. Dengan kesadaran roh, ia merasakan bahaya dan membela diri secara otomatis untuk melindungi tubuh sejati Wudau. Tiba-tiba, riak-riak yang menyerupai permukaan danau muncul di topeng malah. Tiba-tiba, wajah hantu yang mengancam muncul di permukaan danau. Entah itu tertawa atau menangis, bahagia atau sedih, kaget atau takut. Itu mengerikan. Tujuh emosi berbeda terungkap di wajah hantu, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan nafsu dari tujuh emosi. Wajah hantu itu sepertinya memiliki kekuatan misterius. Setiap kultifator yang melihat wajah hantu akan merasakan segala macam iblis mental di dalam hati mereka secara tak terkendali, menyebabkan pikiran mereka berada dalam kekacauan. Meskipun topeng malah kuat, itu tidak bisa menghilangkan keterampilan rahasia roh esensi dari raja iblis yang tiada taranya. Meskipun topeng malah berhasil bertahan melawan setengah dari kekuatan membunuh, setengah lainnya melonjak ke kesadaran tubuh sejati Wudau melalui topeng. Gumpalan aceron yang keruh mengalir ke lautan kesadarannya. Dengan perlindungan topeng moluo, tubuh utama Wudau bereaksi dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya dengan tergesa-gesa. Api roh beladiri meletus dan bertabrakan dengan air aceron, menghasilkan suara mendesis. Tubuh utama menciptakan Wudau, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seni dao dari alam beladiri sejati tidak melampaui gua surga para abadi, Buddha, dan iblis. Dibatasi oleh alam kultifasinya, perbedaan antara jiwa beladiri dari tubuh utama Wudau dan roh esensi pria berjubah kuning itu sangat bagus. Meskipun keterampilan rahasia roh esensinya kuat, itu tidak bisa bertahan melawan serangan pembunuhan raja iblis yang tiada taranya. Dalam sekejap mata, api roh beladiri dipadamkan oleh air aceron. Namun, setelah dilawan oleh topeng marah dan api roh beladiri, aliran air aceron telah melemah secara signifikan, mengakibatkan penurunan kekuatan yang signifikan. Akibatnya, itu tidak dapat menimbulkan kerusakan fatal pada marsial spirit Wudau. Wow! Air aceron memercik ke jiwa beladiri Wudau. Kekuatan korosif yang kuat merusak jiwa beladiri terus-menerus. Meskipun jiwa beladiri tidak dihancurkan oleh air aceron, itu masih terkorosi dan cahayanya redup saat mengeluarkan bau busuk. Tubuh utama Wudau mengeluarkan buah carefree dari tas penyimpanannya dan menelannya. Kekuatan buah carefree berubah menjadi cahaya suci putih susu yang melonjak ke lautan kesadarannya, memelihara jiwa beladiri dan secara bertahap menyembuhkan kerusakannya. Pada saat itu, tubuh utama Wudau tiba-tiba menyadari bahwa ada suasana aneh di medan perang. Keterampilan rahasia roh esensi pria berjubah kuning itu hampir membunuhnya. Namun, dia tidak bergerak lebih jauh dan hanya menatap wajah Suzimo dengan waspada dengan sedikit ketakutan di matanya. Di sisi lain medan perang, tiga raja iblis tak tertandingi yang awalnya menyerang Feng Cantian berhenti dan mundur secara bertahap juga. Saat mereka mundur, ketiga raja iblis yang tak tertandingi itu menatap wajah tubuh utama Wudau dengan ekspresi bingung, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Feng Cantian sedikit terengah-engah dan sedikit tersesat ketika dia melihat itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, ketika tanda paradisnya akan dihancurkan oleh tiga raja iblis yang tiada tarannya, pria berjubah kuning di sampingnya menyerang tubuh utama Wudau dengan keterampilan rahasia esensi spirit. Ketika tiga raja iblis yang tak tertandingi melihat itu, ekspresi mereka berubah secara mencolok dan mereka mundur satu demi satu. Masker Mar Pria berjubah kuning itu memelototi wajah tubuh utama Wudau dan tiba-tiba berkata, Surga Hitam, Master Sekte dari Sekte Vien bersayap dan penguasa teritorial Divine Vien Rich menyipitkan mata mereka dan pupil mereka mengerut ketika mereka mendengar itu. Siapa Tuan Kekaisaran Bosun bagimu? Pria berjubah kuning itu bertanya lagi. Tubuh utama Wudau hanya memandang pihak lain dengan tenang tanpa mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki hubungan dengan Tuan Kekaisaran Bosun. Jika mereka harus terkait, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh. Namun, keheningan tubuh utama Wudau membuat keempat raja iblis yang tiada taranya merasa semakin tak terduga. Belum lama ini, berita tentang kelahiran kembali Imperial Lord Bosun telah menyebar ke Vien Domain. Para iblis itu gempar dan terkejut. Ketakutan yang telah lama hilang muncul di hati mereka. Saat itu, Imperial Lord Bosun tak terkalahkan dan tertinggi di Vien Domain. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Setelah kematian Imperial Lord Bosun, Imperial Lord dari Vien Domain bertarung satu sama lain dan tidak ada yang bisa menekan iblis. Setelah itu, Domain Vien jatuh ke dalam kekacauan dan perpecahan hingga hari ini. Saat itu, jika lebih dari 20 Raja Kekaisaran dari Domain Abadi Sembilan Surga dan Tanah Suci Elysium tidak bergabung dan mengirim Raja Kekaisaran Bosun ke Neraka Avici, seluruh Domain Surgawi akan berada di bawah kendalinya. Bahkan pasukan gabungan lebih dari 20 Raja Kekaisaran dari Domain Abadi Sembilan Surga dan Tanah Suci Elysium tidak dapat membunuh Raja Kerajaan Bosun dan mereka harus mengandalkan Neraka Avici untuk menekannya. Tapi sekarang, Tuan Kekaisaran Bosun sebenarnya telah melarikan diri dari Neraka Avici. Bahkan Neraka Avici tidak bisa menjebaknya. Legenda mengatakan bahwa setelah Tuan Kekaisaran Bosun melarikan diri, dia membunuh empat Raja Surgawi dari Tanah Suci Elysium di Gunung Tiewei sebelum melarikan diri ke Domain Vien. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan tidak pernah muncul lagi. Semua orang jelas menyadari bahwa Raja Kekaisaran Bosun pasti akan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Dengan kemampuan Imperial Lord Bosun, dia pasti bisa menyatukan Vien Domain lagi. Namun, setelah seribu tahun, Tuan Kekaisaran Bosun tampaknya telah menghilang dari Domain Vien. Tidak ada kabar tentang dia sama sekali. Setan tahu bahwa Tuan Kekaisaran Bosun pasti berada di Domain Vien, tetapi tidak ada yang tahu di mana tepatnya dia berada. Tapi sekarang, Topeng Moluo milik Imperial Lord Bosun benar-benar muncul kembali di depan empat Raja Iblis yang tiada taranya. Apa artinya ini? Empat Raja Iblis yang tiada taranya tidak bisa melihat melalui tubuh sejati Wu Dao. Mereka selalu merasa bahwa orang ini dipenuhi dengan misteri. Sekarang, empat Raja Iblis yang tiada taranya tiba-tiba menyadari. Di belakang orang ini pastilah Imperial Lord Bosun yang telah menghilang tanpa jejak. Mungkin hanya Tuan Kekaisaran Bosun yang bisa memelihara seorang kultifator yang begitu misterius dan kuat. Pada saat ini, Tuan Kekaisaran Bosun mungkin berdiri di sudut dan menyaksikan semua yang terjadi di sini dengan tenang. Memikirkan hal ini, keempat Raja Iblis yang tiada taranya tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka dan mereka berkeringat dingin. Pamitan. The Black Heavens Vien Celestial menangkupkan tinjunya sedikit ke arah tubuh sejati Wu Dao. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa berbalik. Master Sekte dari Sekte Wind Vien dan penguasa wilayah Gat Vien Rich mengikuti dari belakang saat mereka merobek kekosongan dan meninggalkan tempat itu seolah-olah mereka melarikan diri. Ini salah paham? Salah paham. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Pria berjubah kuning itu menangkupkan tinjunya ke tubuh asli Wu Dao dan tertawa kering sebelum berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan juga. Dalam sekejap mata, keempat Raja Iblis yang tiada taranya melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Bab 1392. Feng cantian tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya dan tertawa terbahak-bahak. Empat Raja Iblis yang tiada taranya datang dengan cara yang mengancam. Tanpa diduga, mereka mengenali topeng Moluo di wajah Wu Dao dan melarikan diri dengan panik. Terlepas dari beberapa dari mereka, para pembudidaya dan makhluk hidup lain di sekitar istana Guntur Zephir telah lama melarikan diri ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak baik. Dengan krisis yang dihindari, Wu Dao melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Yan Bei Chen dan yang lainnya. Mereka melihat apa yang terjadi di luar dari lengan tubuh utama Wu Dao dan tidak bisa menahan senyum, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka tidak hanya bertahan melawan serangan jutaan pasukan iblis yang dipimpin oleh iblis sejati tertinggi Yan Zui, mereka bahkan menyelesaikan niat membunuh dari empat Raja Iblis yang tiada taranya. Tidak hanya itu, Feng Cantian juga telah berhasil memasuki surga gua dan menjadi Raja Abadi. Meskipun Istana Guntur Zephyr hampir hancur, selama Feng Cantian masih ada, Istana Guntur Zephyr pasti akan dibangun kembali dalam waktu sesingkat mungkin setelah berita pertempuran hari ini menyebar. Selanjutnya, dengan Raja Abadi yang bertanggung jawab, Istana Guntur Zephyr dapat dianggap sebagai sekte tingkat langit dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tian Lang berkata dengan penuh semangat, jika aku tahu nama Tuan Tua itu sangat berguna, Yan Tua, tunjukkan pada kami pedang ketu. Yan Beichen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Orang-orang itu bisa mengenali Topeng Moluo tetapi mereka mungkin tidak bisa mengenali pedang ketu. Setelah Topeng Moluo diaktifkan, wajah hantu akan muncul. Itu sangat menakutkan dan tidak akan terlupakan begitu orang melihatnya. Namun, Saber Ketu tidak memiliki ciri yang jelas. Atau lebih tepatnya, mengingat ranah kultivasinya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang ketu. Saudara Su, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih. Feng Chantian datang di depan tubuh utama Wu Dao dan mengeluarkan dua toples minuman keras. Dia menyerahkan satu ke tubuh utama Wu Dao dan tersenyum. Ayo, minum. Baik. Tubuh utama Wu Dao mengambil toples anggur, melepas Topeng Moluo dan meminum minuman keras dengan Feng Chantian. Tidak ada orang luar di sini. Mereka adalah teman lama dari darat Antian Huang atau dia berhutang budi kepada mereka. Tidak perlu menyembunyikan identitas tubuh utama Wu Dao dari mereka. Semua orang sudah tahu identitasnya. Hanya Gutongyu dan Kiyu Siluo yang terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Rekan Taois, bagaimana kabarmu? Tubuh utama Wu Dao tersenyum dan tidak menyembunyikan suaranya. Ini benar-benar kamu. Gutongyu dan Kiyu Siluo berseru. Bagaimana kita bisa melewatkan minum? Sirius mencium aroma anggur dan buru-buru datang. Air liurnya mengalir keluar saat dia bergumam. Meskipun kami tidak melakukan apa-apa, kami juga bahagia di hati kami. Ayo, mari kita minum bersama. Feng Ken Tian tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan beberapa toples anggur untuk dibagikan kepada semua orang. Feng Ken Tian berbalik untuk melihat Tian Lang dan bertanya sambil tersenyum, momong-momong, apa maksudmu dengan tujuh jenderal setan emosi? Ah. Sirius merasa bersalah dan berkata dengan senyum malu, tidak ada, aku hanya berbicara omong kosong. Tidak apa-apa, ceritakan padaku. Feng Ken Tian melambaikan tangannya. Sirius menjadi lebih berani dengan bantuan anggur. Dia terbatuk dan berkata, Sekte Tianhuang kami sedang mencari tujuh orang yang cocok untuk membentuk tujuh jenderal iblis emosi dan memperluas wilayah kami di area iblis. Kami telah menemukan kandidat yang cocok untuk tujuh jenderal iblis emosi. Mereka adalah Yan Tua dan Ming Zen Sibotak, biksu kecil. Baru saja, ketika pemimpin akan membuat terobosan, gua surga tampaknya memelihara kekuatan kesengsaraan surga. Murka guntur adalah yang paling cocok untuk tujuh emosi. Itu sebabnya saya meminta guru untuk menarik Anda masuk. Murka tujuh emosi. Feng Ken Tian menganggup dan berkata, Dari apa yang Anda katakan, tidak ada yang lebih cocok dari saya. Ah! Sirius terkejut. Yang lain juga terkejut. Mereka tahu bahwa Feng Ken Tian menyeratkan sesuatu. Feng Ken Tian melanjutkan, Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah salah satu dari tujuh jenderal setan emosi. Pemimpin Gu Tong Yu dan Qi Yuxiluo ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Bagaimanapun juga Feng Ken Tian adalah pemimpin dari Zephyr Thunder Hall. Sekarang dia telah menjadi jenderal iblis tujuh emosi di sekte Tianhuang. Apa yang akan terjadi pada Zephyr Thunder Hall? Selanjutnya, Feng Ken Tian adalah raja abadi. Jika dia menjadi jenderal iblis tujuh emosi, itu akan terlalu rendah. Kakak Feng, bagaimana kamu bisa melakukan ini, kamu? Saat Wu Dao berbicara, Feng Ken Tian melambaikan tangannya dan memotongnya. Kenapa tidak? Feng Ken Tian berkata, Sekte Tianhuang yang Anda dirikan memiliki cita-cita yang sama dengan saya. Ola Guntur Zephyr tidak perlu ada. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan bergabung dengan Sekte Tianhuang. Baginya, nama Sekte Tianhuang lebih bermakna. Gu Tong Yu dan Qi Yuxiluo bertukar pandang dan mengangguk. Jika Feng Ken Tian bergabung dengan Sekte Tianhuang, mereka secara alami akan mengikutinya. Selanjutnya, keduanya sudah lama mengenal Su Zemo dan tidak memiliki konflik dengan Sekte Tianhuang. Akan sangat bagus jika saudara Feng bisa bergabung dengan Sekte Tianhuang. Wu Dao berkata, dengan cara ini, saya bisa mundur dari posisi Patriark dan membiarkan saudara Feng mengelola Sekte Tianhuang. Tubuh Wu Dao benar-benar tidak memiliki sedikitpun nostalgia untuk posisi Master Sekte. Dia fokus pada kultivasi. Meskipun dia memiliki gelar Patriark, dia tidak pernah benar-benar mengelola Sekte tersebut. Sirius adalah orang yang bertanggung jawab. Sekarang Feng Ken Tian telah bergabung dengan Sekte Tianhuang, dia lebih cocok menjadi Patriark dalam hal kultivasi, status, kemampuan bertarung, pengalaman, dan reputasi. Tidak. Feng Ken Tian menggelengkan kepalanya, kamu harus menjadi Patriark. Ini Wu Dao mengerutkan kening. Aku tidak berusaha bersikap sopan. Feng Ken Tian tersenyum, Pertama, Sekte Tianhuang didirikan oleh Anda. Adalah melanggar aturan bagi saya untuk mengambil posisi Patriark. Kedua, meskipun kultifasiku lebih tinggi dari milikmu, kamu lah yang menyelamatkan kami kali ini. Selanjutnya, tidak peduli seberapa kuat saya, saya tidak memiliki kemampuan untuk menakut-nakut I-4 Raja Iblis. Dewa Setan Langit Hitam dan yang lainnya takut pada Kaisar Kekaisaran Bosun, tubuh asli jalur bela diri, dan bukan Feng Shantian. Oleh karena itu, ketika badan Dao bela diri duduk di kursi Master Sekte, ia memiliki kekuatan pencegah yang tak terlihat bagi banyak Vak Xi dan Raja Iblis di banyak domain Iblis. Feng Shantian melanjutkan, poin ketiga juga merupakan poin terpenting. Saya punya perasaan bahwa Anda akan melampaui saya dalam waktu singkat. Feng Shantian tidak dapat membayangkan apa yang dapat dicapai oleh seseorang yang dapat menarik 99 Kesengsaraan Surgawi, atau bahkan yang kesepuluh yang belum pernah terjadi sebelumnya, di masa depan. Marsial Saga tidak mencoba membujuk Feng Shantian lebih jauh setelah melihat tekadnya. Dia tersenyum masam dan berkata, saya telah menghabiskan sebagian besar waktu saya berkultivasi dalam pengasingan. Saya tidak punya waktu untuk mengelola Sekte. Tidak masalah. Feng Shantian melambaikan tangannya, saya bisa menjadi Wakil Patriark. Anda dapat mengolah dan menyerahkan masalah Sekte kepada saya. Itu keren. Wu Dao merasa lega. Feng Shantian berpikir sejenak dan berkata, saya belum memikirkan gelar yang cocok ketika saya menjadi Raja Abadi setelah memasuki gua. Karena aku telah memutuskan untuk menjadi Urat of the Seven Emotions, gelarku mulai sekarang adalah Heaven Surat. Tian diambil dari karakter terakhir Feng Shantian. Urat adalah murka dari tujuh emosi. Raja Abadi murka surga. Wu Dao bergumam dan mengangguk. Judul Heaven Surat memang layak untuk keberanian Feng Shantian. Bab 1393 Gutongyu dan Kiyu Siluo bertukar pandang. Yang terakhir kemudian memandang Wu Dao dan bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah Sekte Tianhuang bersedia menerima kita. Pasti tidak ada masalah. Aku yang akan membuat keputusan. Feng Shantian tertawa terbahak-bahak. Wu Dao merenung sejenak dan bertanya dengan serius, aku ingin tahu apakah kalian berdua bersedia bergabung dengan tujuh jenderal iblis emosi. Kita. Gutongyu dan Kiyu Siluo sedikit tercengang. Wu Dao menganggup dan berkata, kombinasi sitar dan seruling benar-benar surgawi. Seruling rekan Taois Gu sedih dan sedih, membuat orang merasa sedih. Memang layak untuk kata, sedih. Sementara itu, kecapi rekan Taois Kiyu lembut seperti air yang mengalir dan nyanyian orioles. Itu dipenuhi dengan cinta dan menenangkan hati seseorang seperti matahari yang hangat. Ini pasti layak untuk kata, cinta. Kembali di domen abadi awan ilahi, tubuh asli Qinglian hancur ketika dia mendengar berita kematian Jiaoxue. Bahkan hati Dao-nya terluka dan tidak bisa pulih. Hanya ketika Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo memainkan lagu Reminiscence, tubuh asli Qinglian dibebaskan. Rasa sakit di hatinya akhirnya terobati setelah mendengar musiknya. Luka di hati Dao-nya sembuh setelah mendengar musik. Meskipun tubuh sejati Wu Dao berada jauh di darat Antian Huang dan terpisah dari domen abadi awan ilahi, dia masih bisa merasakan kesedihan dan cinta dalam musik. Kenangan mampu mempengaruhi tubuh sejati Wu Dao meskipun mereka berada di dua dunia yang terpisah. Terbukti betapa kuatnya Sitar dan Seruling Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Suara kecapi dan Seruling tidak hanya diresapi dengan teknik Dao mereka, tetapi juga emosi mereka. Bisakah kita melakukannya juga? Kiyu Siluo masih tidak percaya. Bagaimanapun, ada Immortal King Heaven Rat, Feng Chantian, di antara tujuh jenderal iblis emosi. Keduanya mengakui bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Raja Abadi. Kali ini, sebelum tubuh sejati Wu Dao dapat berbicara, Feng Chantian berkata, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat orang yang dapat mengalahkan kalian berdua dalam musik. Itu benar. Kiyu Siluo sepertinya memikirkan seseorang dan berbisik. Peri kecapi Meng Yao. Tubuh utama Wu Dao sepertinya tahu apa yang dipikirkan dan ditanyakan Kiyu Siluo. Saat itu, Zidr Immortal Meng Yao telah mengerahkan kekuatan besar untuk merebut Zidr Pengait Jiwa dari tangan Kiyu Siluo. Dia bahkan tidak ragu untuk meninggalkan gunung untuk memburu mereka berdua. Mereka berdua tidak punya tempat untuk lari di alam abadi Cakrawala Surgawi, jadi mereka terpaksa pergi ke zona iblis. Secara kebetulan, mereka bergabung dengan Zephir Thunder Palace. Kiyu Siluo sedikit mengangguk. Belum lagi alam abadi Cakrawala Surgawi, bahkan seluruh alam surga, Peri Meng Yao diakui sebagai alam abadi sitar teratas. Di sisi lain, Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo sama sekali tidak dikenal. Praktis tidak ada yang tahu tentang mereka. Apa sitar abadi? Itu hanya reputasi yang tidak pantas. Tubuh utama Wu Dao sangat meremehkan Meng Yao. Bukan karena mereka berdua memiliki dendam satu sama lain. Itu karena tidak ada emosi dalam musik Meng Yao. Hanya ada teknik Dao-nya. Dua temanku, suatu hari, pencapaianmu dalam musik akan melampaui Meng Yao. Setelah jeda singkat, tubuh utama Wu Dao berkata, juga, Meng Yao mengirim pengawal pembantaian untuk memburumu. Kami tidak bisa membiarkan ini pergi begitu saja. Aku akan menemukan kesempatan untuk membantumu. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo tersentuh, tetapi mereka juga sedikit khawatir. Kiyu Siluo dengan cepat berkata, Patriark, lupakan saja ini. Sitar Peri Meng Yao terlalu terkenal di alam abadi Cakrawala Surgawi. Jangan menempatkan dirimu dalam bahaya untuk kami. Oke. Tubuh utama Wu Dao menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tidak akan pergi ke sekte surgawi terbang dari alam abadi Cakrawala Ilahi Sendirian. Itu akan menjadi kematian. Dia harus menunggu dengan sabar untuk sebuah kesempatan. Kemudian, tujuh emosi, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, cinta, dan kebencian, semuanya telah dipilih. Mereka adalah Mingzen, Feng Chantian, Gu Tong Yu, Qiyu Siluo, dan Yan Bechen. Lima dari tujuh jenderal iblis emosi telah mengambil posisi mereka. Ketakutan dan keinginan masih kosong. Dia tidak bisa terburu-buru seperti itu. Sirius tidak bisa duduk diam lagi. Dia datang dan berbisik, Tuan, apakah menurut Anda saya cocok? Hanya ada dua posisi yang tersisa. Mengingat hubungan kita, kamu harus meninggalkan satu untukku. Kamu tidak bisa. Tubuh utama Wu Dao menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Sirius memutar matanya dengan marah. Tidak peduli apa, dia adalah jenderal tujuh emosi iblis dan telah bereinkarnasi. Kecepatan kultifasinya tidak lambat dan kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Kenapa dia selalu dipandang rendah? Kenapa aku tidak bisa? Sirius bergumam, salah satu dari mereka memainkan seruling dan yang lain memainkan sitar. Mereka hanya bermain dengan musik. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka bisa menjadi tujuh jenderal iblis emosi, mengapa saya tidak? Tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng Moluo lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu tidak yakin, pergi dan dengarkan penampilan mereka. Aku akan pergi. Sirius mencibir. Dia telah menjalani dua kehidupan dan memiliki kondisi pikiran yang kuat. Bagaimana dia bisa terintimidasi oleh ensambel sitar dan seruling belaka? Sirius mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mencari Gutong Yu dan Kiyu Siluo. Tubuh utama Wu Dao mengabaikannya dan membersihkan medan perang dengan Feng Chantian dan Yan Bechen. Kali ini, Yan Zui, Dewi Zihedan yang lainnya telah memimpin 18 pasukan iblis dan 1 juta master iblis, tetapi mereka semua telah dimusnahkan. Jutaan pasukan iblis telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi, meninggalkan tanah yang penuh dengan tas penyimpanan. Mengumpulkan mereka akan menjadi kekayaan besar, cukup untuk mendukung perkembangan pesat Sekte Tianhuang dan naik ke tingkat berikutnya. Saudara Su, di mana Anda berencana untuk mengembangkan Sekte Tianhuang? Feng Chantian bertanya. Tubuh utama Wu Dao bertanya balik, bagaimana menurutmu, Saudara Feng? Feng Chantian menganalisis, bumi tengah dari domain iblis adalah tempat yang kacau. Meskipun ada banyak sumber daya di sini, ada perkelahian setiap hari dan persaingan sangat ketat. Jika kita memilih perbatasan domain iblis, akan ada lebih sedikit sumber daya, tetapi itu akan lebih aman. Setelah berhenti sejenak, Feng Chantian tersenyum pahit dan berkata, saya sudah gagal membangun istana Guntur Zephir di dunia tengah. Saya menyarankan agar kita berkembang di perbatasan domain iblis. Baiklah, mari kita kembali ke Sekte Tianhuang. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Ide Feng Chantian sama dengan idenya. Meskipun Feng Chantian telah menjadi raja abadi dan kekuatan Sekte Tianhuang telah meningkat, situasi di domain iblis terlalu rumit dan kacau. Itu tidak cocok untuk dikembangkan oleh Sekte Tianhuang. Selain itu, Feng Chantian baru saja melangkah ke alam gua surga dan perlu berkultivasi sebentar untuk menstabilkan wilayahnya dan membiasakan dirinya dengan kekuatan alam gua surga. Di antara tujuh jenderal setan emosi, selain Feng Chantian, empat lainnya juga membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Meskipun Yan Bechen dan tiga lainnya dikenal sebagai tujuh jenderal setan emosi, mereka masih perlu tumbuh dan mencapai tingkat puncak dewa surga. Tubuh utama Wu Dao juga bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tak lama, medan perang dibersihkan. Semua orang siap untuk kembali ke Sekte Tianhuang. Ayo pergi. Feng Chantian memanggil. Gu Tong Yu dan Qiyu Siluo sudah menyingkirkan seruling sitar mereka. Semua orang sudah siap, hanya Sirius yang masih tenggelam dalam seruling sitar, tidak mampu melepaskan diri. Wajahnya tertutup air mata dan matanya kabur. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Kenapa aku begitu sengsara? Au! Bab 1394. Seribu tahun kemudian. Domain Abadi Cakrawala Surgawi, Akademi Kiankun. Cahaya pedang melesat dari jauh. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan sebuah gua tempat tinggal dan menampakkan dirinya. Itu adalah Moonlight Sword Immortal. Pada saat ini, pintu gua terbuka dan seorang wanita yang tampak seperti peri dari lukisan perlahan berjalan keluar. Seekor kupu-kupu seputih salju menari-nari di sekelilingnya. Itu adalah peri Mo King. Moonlight Sword Immortal melihat Mo King dan tersenyum. Saya mendengar bahwa sesekali, Suster Junior akan pergi ke pavilion komunikasi akademi untuk menelusuri berita tentang alam surga. Ya. Mo King menganggupkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan suara netral. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Saudari Junior, mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada alam surga? Moonlight Sword Immortal tahu kepribadian Mo King dan tidak keberatan. Tidak ada apa-apa. Mo King menggelengkan kepalanya. Hanya melihat-lihat untuk memperluas wawasan saya. Moonlight Sword Immortal tahu bahwa Mo King tidak mengatakan yang sebenarnya tetapi tidak menunjukkannya. Suster Junior-nya terobsesi dengan lukisan. Dia berkultivasi dalam pengasingan di akademi dan jarang berpergian. Dia tidak pernah peduli dengan dunia luar. Sekarang dia tiba-tiba peduli tentang alam surga, pasti ada alasan khusus. Tapi Moonlight Sword Immortal tidak bisa menebaknya. Selama seribu tahun, dia telah memperhatikan hubungan antara Yang Ruok Su dan Mo King. Berbicara secara logis, Yang Ruok Su telah memasuki alam diri sejati dan memasuki pavilion ajaran sejati. Dia harus lebih dekat dengan Mo King. Namun kekecewaannya, setelah mengamati begitu lama, keduanya tidak pernah saling menghubungi. Mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Tidak ada tanda-tanda mereka saling menyukai. Sebaliknya, Yang Ruok Su sangat dekat dengan murid sekte dalam yang disebut penguasa wilayah pelangi merah. Moonlight Sword Immortal yang membingungkan ini. Kakak senior, ada apa? Mo King tidak melihat Moonlight Sword Immortal. Dia berkata dengan lembut, jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Ah! Moonlight Sword Immortal tersadar dan mengeluarkan slip diok transmisi dari kantong penyimpanannya. Dia menyerahkannya kepada Mo King dan tersenyum. Saudari bela diri junior, apakah Anda akan pergi ke pavilion transmisi? Saya telah membawakan Anda berita terbaru. Ini bukan masalah besar. Ini hanya beberapa pertemuan alam abadi, seperti pesta persik. Terima kasih, kakak senior. Mo King ragu-ragu sejenak sebelum menerima slip diok transmisi. Dia membenamkan indra ilahi ke dalamnya dan menelusurinya. Setelah beberapa saat, Mo King membaca semua informasi. jejak kekecewaan melintas di matanya. Mengapa tidak ada berita dari domain infernal? Mo King bertanya dengan santai. Domain setan. Moonlight Sword Immortal berhenti sejenak sebelum menjawab, alam iblis berada dalam kekacauan setiap hari. Ada badai darah di mana-mana, dan ada pertempuran dan pembunuhan di mana-mana. Ini selalu terjadi. Selama periode waktu ini, hal terbesar yang terjadi di domain infernal mungkin adalah kematian dari iblis sejati tertinggi Yan Sui dan yang lainnya seribu tahun yang lalu. Mendengar kata-kata ini, mata Mo King sedikit berkedip saat dia menganggupkan kepalanya. Dia telah mendengar hal ini sejak lama. Moonlight Sword Immortal melanjutkan, saya mendengar bahwa seorang jenius aneh telah muncul di alam iblis. Dia menggunakan nama Araki Takeshi dan mendirikan sekte surga yang sunyi. Ketika dia mencapai alam diri sejati, dia menarik sembilan oleh sembilan surgawi. Kesengsaraan dan memusnahkan satu juta pasukan iblis yang kuat. Bahkan iblis sejati tertinggi Yan Sui dan tiga ahli lainnya didaftar iblis sejati mati di tangannya. Mo King tiba-tiba angkat bicara dengan sungguh-sungguh mengoreksinya. Ini bukan sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi. Masih ada kesengsaraan ke-sepuluh. Heh. Moonlight Sword Immortal mencibir. Saudari Junior, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Berita semacam ini jelas palsu. Itu terlalu konyol. Sejak zaman kuno, ada banyak keajaiban dan jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Kaisar di masa lalu dan sekarang hanya bisa menarik paling banyak sembilan oleh sembilan kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin ada kesusahan ke-sepuluh? Ini bertentangan dengan akal sehat. Kemungkinan besar ini dibesar-besarkan oleh beberapa orang yang sibuk. Saat berita dari mulut ke mulut menyebar, itu menjadi semakin konyol. Saya rasa orang ini menarik sembilan oleh sembilan kesengsaraan surgawi bahkan mungkin tidak benar. Moking sedikit mengernyit, tampak tidak senang. Saya percaya itu benar. Moonlight Sword Immortal melihat ketidaksenangan di mata Moking, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia pikir dia sedikit marah karena apa yang dia katakan. Sebaliknya, Moonlight Sword Immortal diam-diam senang. Sebelum ini, Moking selalu acuh-ta'acuh padanya. Bukan saja dia tidak pernah tersenyum padanya, dia bahkan tidak pernah marah padanya. Sekarang, melihat bahwa Moking tampak sedikit tidak senang, Moonlight Sword Immortal merasa bahwa jarak di antara mereka telah mendek. Moonlight Sword Immortal tersenyum tipis dan menjelaskan, Saudari Junior, apa yang baru saja saya katakan hanyalah salah satu alasannya. Menurut berita, Araki Takeshi ini menarik sembilan dengan sembilan kesengsaraan surgawi dan memusnahkan jutaan pasukan iblis. Tidak ada satupun yang selamat. Karena mereka semua sudah mati, siapa yang menyebarkan rumor ini? Selain itu, kesengsaraan Araki Takeshi berarti dia baru saja mencapai alam pertama sejati. Bagaimana dia bisa membunuh empat ahli di True Demon Roll? Dan salah satu dari mereka bahkan adalah iblis sejati tertinggi. Saudari Junior, kenapa kamu tidak bertanya pada yang lain? Berapa banyak yang akan percaya ini? Moking berkata, ini semua hanya spekulasimu. Kamu belum pernah melihatnya, bagaimana kamu tahu kemampuannya? He he. Monlight Sword Immortal tersenyum. Jika Araki Takeshi ini benar-benar berani muncul di hadapanku, aku akan menghancurkan kebohongannya dan menghancurkan mitosnya. Semakin Moking mendengarkan, semakin dia menjadi tidak bahagia. Kakak Senior, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Moking berkata dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban Monlight Sword Immortal, dia pergi lebih dulu, melaju ke arah Sekte Dalam. Monlight Sword Immortal berdiri terpaku di tempat, wajahnya agak gelap. Dia tidak bisa pulih untuk sesaat. Dia melihat ke belakang Moking, bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia membuat saudari Junior ini marah dengan beberapa patah kata. Monlight Sword Immortal mengambil nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengirim pesan. Ikuti dia dan lihat kemana dia pergi. Ruang itu sedikit bergetar. Sesosok melintas ke arah peri Moking, mengikuti dari jauh. Sekte Dalam Akademi Di dalam gua, Su Zimo membuka matanya dan menghela nafas panjang. Setelah seribu tahun berkultivasi, dia telah menerobos lagi. Dia sekarang berada di puncak tingkat keempat dari alam Yuan Surgawi. Kecepatan kultivasi ini jauh melampaui pembudidaya dari tingkat yang sama. Misalnya, penguasa wilayah Pelangi Merah dan Liu Ping baru saja mencapai tingkat kedua dari alam Yuan Surgawi. Namun, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya alam Yuan Surgawi jauh lebih sulit. Namun, budidaya pintu tertutup semacam ini hanya bisa menembus satu tingkat paling banyak. Kemudian akan macet dan mengalami kemacetan. Dia telah terjebak di puncak tingkat keempat dari alam Yuan Surgawi selama lebih dari 100 tahun. Su Zimo berdiri dan datang ke sisi Taman Roh. Dia melihat ke pohon wariles yang dia tanam seribu tahun yang lalu dan jejak kekecewaan melintas di matanya. Selama seribu tahun, dia akan merawat pohon wariles ini sesekali. Namun, setelah sekian lama, pohon wariles tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada saat ini, hati Su Zimo bergerak. Dia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat giok. Jimat giok ini adalah yang dia dapatkan di makam Kaisar. Selama bertahun-tahun, jimat giok tidak bergerak. Bab 1395 Hati Su Zimo dipenuhi dengan antisipasi ketika dia melihat batu giok di tangannya bersinar dengan lampu hijau. Menurut Yun Su, batu giok ini terkait dengan buku 3 giok murni. Buku giok murni tertinggi dan buku giok murni perdana sudah memiliki pemilik. Giok ini harus terhubung ke buku giok murni giok terakhir. Meskipun hanya satu buku, itu sudah cukup untuk membuat banyak pembudidaya menjadi gila. Bagi Su Zimo, memperoleh buku giok murni giok tidak hanya akan meningkatkan tubuh asli King Lian, tubuh asli Wu Dao juga dapat menggunakan seni potensi roh untuk menelusuri buku giok murni giok, menciumnya, dan terus menyempurnakan tubuh Wu Dao yang asli. Pada saat ini, hati Su Zimo melonjak. Dia merasakan seseorang akan datang. Eh! Su Zimo tidak ingin memperhatikan tetapi melihat itu adalah saudara perempuan magang senior Moking, dia bingung. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk keluar dan melihat. Kakak magang kakak senior Moking menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan dan jarang keluar. Sekarang dia telah datang ke kediamannya, pasti ada sesuatu yang penting. Menempatkan jimat giok di tas penyimpanannya, Su Zimo membuka pintu gua tempat tinggalnya dan menuju keluar. Kakak magang senior Su Zimo menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Moking menilai Su Zimo dan mengangguk. Kamu telah menembus ke tingkat keempat Sky Origin Realm, kecepatan kultifasimu sangat cepat. Su Zimo mengerjap, tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Moking. Dia dengan sopan menolak. Kakak magang senior, apakah kamu ingin duduk di kediaman? Ya, Moking mengangguk. Tanpa menunggu Su Zimo bereaksi, dia berjalan ke guanya sendiri, meninggalkan Su Zimo untuk melihat punggungnya yang anggun. Su Zimo membeku sesaat, benar-benar bingung. Dia dengan cepat pulih dan bergegas untuk mengikuti. Moking memasuki kediaman dan duduk. Su Zimo menyeduh sepoci teh harum dan mereka berdua duduk saling berhadapan, menyesap teh perlahan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Su Zimo tidak berbicara dan Moking tetap diam. Suasananya sedikit aneh dan canggung. Moking tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan suasana yang aneh, dia juga tidak bisa merasakan kecanggungan. Su Zimo kehilangan ketenangannya. Berdasarkan pemahamannya tentang kakak senior ini, tidak akan sulit baginya untuk duduk seperti ini selama satu setengah tahun tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pergerakan jimat giok di tas penyimpanan menjadi semakin jelas, Su Zimo tidak bisa menunggu selama itu. Kakak senior, ada apa? Su Zimo bertanya dengan ragu. Moking berkata dengan lemah, Oh, tidak banyak. Saya hanya datang untuk melihat apakah Anda memiliki keraguan tentang kultifasi Anda. Jika Anda melakukannya, saya dapat membantu Anda menjawabnya. Belum. Su Zimo menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa kakak senior Moking tiba-tiba mengkhawatirkannya. Tapi kemudian dia memikirkannya. Kembali di neraka Avicii, mereka berdua telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Mereka juga memasuki sekte yang sama dan memiliki master yang sama. Itu normal bagi saudara perempuan magang senior Moking untuk mengkhawatirkannya. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang aneh. Ini sepertinya bukan gaya kakak senior Moking. Su Zimo ingin segera mengirim kakak senior Moking pergi, jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultifasi. Moking menjawab mereka satu per satu. Tapi setelah beberapa pertanyaan, Moking masih tidak berniat untuk pergi. Kakak senior, Su Zimo bertanya lagi, apakah tidak ada pertanyaan lain? Tanya Moking. Tidak-tidak. Su Zimo buru-buru berkata, oh, Moking mengangguk, jika itu masalahnya, saya akan kembali dulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukan saya di lokasi warisan. Baik, Su Zimo langsung setuju. Moking berjalan keluar dari kediaman, dengan santai bertanya, oh benar, seribu tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di domain iblis. Pernahkah Anda mendengarnya? Daerah iblis. Alis Su Zimo melengkung. Moking menjelaskan, ini ada hubungannya dengan orang yang menyelamatkan kita, Taoise Araki Takeshi. Saya mendengar bahwa dia menghadapi kesusahan kesepuluh dan membunuh iblis sejati dan sejuta pembudidaya iblis. Aku mendengar. Su Zimo mengangguk. Moking bertanya lagi, apakah kamu sudah berhubungan selama ini? Ah. Su Zimo berhenti. Moking memandang Su Zimo. Saudara muda, aku tahu kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Kalau tidak, kamu tidak akan memberinya Cauldron of Suppression. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hubunganmu. Satu-satunya perbedaan antara makhluk abadi dan iblis adalah cara mereka berkultivasi. Domain abadi juga memiliki orang-orang kejam dan tirani yang telah melakukan kejahatan paling keji. Domain iblis juga memiliki orang-orang yang benar dan benar. Terlebih lagi, Taoise Araki Takeshi menyelamatkan. Kita. Moking banyak bicara tapi sebagian besar perhatian Su Zimo tertuju pada jimat batu giok di tas penyimpanannya dan dia tidak mendengarkan dengan seksama. Su Zimo menjawab dengan ambigo, ya, ada hubungannya. Bagaimana kabarnya baru-baru ini? Moking bertanya dengan lembut. Setelah jeda singkat, Moking menjelaskan, bagaimanapun juga, dia menyelamatkan kita. Aku sedikit khawatir karena sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja dan berada di pengasingan. Su Zimo berkata sambil mengamati pergerakan jimat giok di tas penyimpanannya. Pada saat itu, jimat giok memancarkan cahaya hijau yang menyala lebih terang dan mengandung fluktuasi energi yang aneh. Dia. Moking hendak menanyakan sesuatu ketika Su Zimo tiba-tiba menyela. Kakak senior, ada sesuatu yang harus saya tangani. Lain kali saya akan bertanya tentang kultivasi. Hem. Meskipun Moking tidak berpengalaman dan jarang menjelajahi dunia, dia tahu bahwa Su Zimo mengirimnya pergi. Moking menganggup dan berbalik untuk pergi. Ketika dia pertama kali datang, dia sedikit tidak senang. Tetapi ketika dia pergi kali ini, hatinya melonjak dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Melihat Moking pergi, Su Zimo menutup tempat tinggal gua dan mengaktifkan kembali formasi abadi di sekitar tempat tinggal gua sebelum mengeluarkan Jimat Giyok dari tas penyimpanannya. Pada saat itu, Jimat Giyok hancur, memancarkan kekuatan yang kuat yang merobek kekosongan dan langsung menarik Su Zimo ke dalamnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di lantai atas pavilion rahasia, Penatua Suan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik ke arah sekte dalam akademi dan menutup matanya lagi untuk beristirahat. Di istana jauh di dalam awan akademi, Patriark Akademi juga membuka matanya. Matanya dalam dan berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Setelah merenung sebentar, cahaya ilahi di mata Patriark berangsur-angsur memudar dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Jimat Giyok ini tampaknya merupakan Jimat teleportasi. Setelah hancur, itu menyedot Su Zimo ke dalam terowongan luar angkasa. Setelah beberapa saat pusing, Su Zimo jatuh dari terowongan luar angkasa. Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya dan menyebarkan indra ilahinya, perlahan turun dari udara. Ini tampaknya menjadi alam rahasia dengan alam semestanya sendiri. Itu jelas berbeda dari dunia luar. Tidak jauh di depannya berdiri sebuah istana yang terbuat dari batu-batu raksasa. Tingginya puluhan kaki dan memiliki aura agung. Itu kuno dan berat dan ada kabut tipis di sekitarnya. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Begitu dia tiba, celah muncul di kehampaan tidak jauh, dan beberapa sosok berlari keluar darinya. Su Zimo menyapu pandangannya, termasuk dia, total sembilan orang telah turun ke alam rahasia ini pada saat yang sama. Bab 2396. Di antara delapan orang yang tersisa, ada enam pria dan dua wanita. Mereka berpakaian berbeda dan jelas bahwa mereka berasal dari tempat yang berbeda. Su Zimo segera memahami alasan dibaliknya. Jimat Giyok yang diperolehnya di makam kaisar kemungkinan besar adalah sesuatu yang mirip dengan jimat teleportasi. Ada sembilan dari mereka secara total dan mereka semua terhubung ke alam mistik ini. Buklet jade-klir jade yang legendaris seharusnya ada di alam mistik ini. Namun, hanya ada satu buku Giyok. Masih belum diketahui siapa di antara sembilan orang yang akan mendapatkannya. Su Zimo memindai delapan pembudidaya dengan divine sense-nya. Di antara delapan pembudidaya yang memiliki kultivasi tertinggi adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua adalah dewa surgawi tingkat tujuh. Pria itu mengenakan jubah emas panjang dan mahkota di kepalanya. Dia memiliki udara yang mulia tentang dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat lurus ke depan seolah-olah dia tidak peduli dengan delapan orang lainnya. Wanita lain berdiri di udara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia cantik dan elegan. Auranya sama sekali tidak lebih lemah dari pria berjubah emas. Pria dan wanita itu secara tidak sengaja memancarkan aura seolah-olah mereka adalah kaisar yang memerintah dunia. Mereka dilahirkan dengan aura yang mendominasi dan memandang rendah semua makhluk hidup. Selain pria dan wanita itu, ada juga seorang gadis muda berbaju putih. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia memiliki wajah oval dan tampak sedikit kekanak-kanakan. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Gadis muda berbaju putih itu adalah level 6 surga abadi. Dia adalah yang kedua setelah pria dan wanita di depannya. Di belakangnya ada seorang pria berambut pirang dan seorang pria kurus dengan wajah pucat. Keduanya adalah Dewa Surga Tingkat 5. Selain Suzimo yang merupakan Dewa Surga Tingkat 4, ada Dewa Surgawi Tingkat 4 lainnya. Dari dua yang tersisa, satu adalah Surga Tingkat 3 abadi. Yang lainnya adalah seorang anak laki-laki dengan kemeja lengan pendek biru. Dia hanya Surga Tingkat 1 abadi. Dia memiliki ekspresi malu-malu dan menghindari kontak mata. Seolah-olah dia merasa tidak nyaman dan takut ketika dia melihat delapan orang lainnya di alam mistik ini. Saya Hedan dari Azure Heaven Immortal Domain. Salam, Rekan-rekan Taois. Kultifator yang juga merupakan Dewa Surga Tingkat 4 seperti Suzimo adalah yang pertama memecah kesunyian. Dia menyapa semua orang dengan senyuman. Saya Kiyu dari Domain Abadi Azure Heaven. Tingkat 3 Surga Abadi menangkupkan tinjunya dan berkata, Mereka yang bisa mendapatkan jimat giok semacam ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Sekte tempat Hedan dan Kiyu berada adalah sekte abadi peringkat surga yang sangat terkenal dan mereka tidak kalah dengan Akademi Kiankun atau Sekolah Keabadian Terbang. Adapun Hedan dan Kiyu, mereka adalah keajaiban terbaik dan termuda di sekte masing-masing. Namun, di alam mistik ini, Dewa Surga Ketiga dan Kempat tidak dianggap luar biasa. Hedan dan Kiyu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan salah satu dari mereka kecuali untuk tahap pertama Heaven Immortal, bocah berpakaian biru. Yang berjubah biru, Heavenly Immortal tingkat keempat yang ilmiah itu terlihat biasa saja. Dia tampaknya tidak menimbulkan ancaman apapun. Hedan dan Kiyu memperhatikan Su Zemo secara bersamaan. Sebuah pikiran melintas di benak mereka saat mereka membuat penilaian. Su Zemo dari Akademi Kiankun dari alam abadi Cakrawala Surgawi. Su Zemo juga berkata. Tidak ada yang bereaksi. Akademi Kiankun memiliki ratusan ribu murid sekte dalam. Tahap keempat Dewa Surgawi seperti Su Zemo cukup terkenal di alam abadi Surgawi, tetapi alam abadi lainnya belum mengadakan pertemuan, jadi mereka belum pernah mendengar tentang dia. Hanya orang-orang seperti Yun Ting yang tak terkalahkan dan terkenal di alam abadi Cakrawala Ilahi. Nihun dari alam abadi jadi surga. Tingkat lima surga abadi yang kurus berkata dengan ringan. Kamu bisa memanggilku Jin Yu. Pria berambut emas, yang juga seorang imortal level lima surga, tersenyum bangga dan berkata perlahan. Jin Yu telah menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi Indra Su Zemo sangat tajam, jadi dia masih merasakan jejak monster kidarinya. Jika dia benar, dia bukan manusia. Lin Luo dari alam abadi King Kiao. Mata gadis berpakaian putih itu berbinar saat dia berbicara. Su Zemo menatap gadis itu ketika dia mendengar kata-kata alam abadi King Kiao. Menurut Feng Chantian, kaisar dan istrinya berada di alam abadi King Kiao. Kecuali bocah berjubah biru, yang kultifasinya terlalu rendah, tidak ada yang peduli padanya. Hanya pria dan wanita dengan kultifasi tertinggi yang belum berbicara. Nama keluarga ku adalah Ying. Pria berjubah dan mahkota emas itu berkata perlahan, seolah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi. Tapi nama itu membuat He dan, Kiyu, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Nama keluarga Ying sangat langka dan hanya ada di alam abadi Zixiao. Lebih penting lagi, itu adalah nama keluarga kaisar abadi. Ditambah dengan fakta bahwa pria ini terlihat sangat muda, identitasnya sudah jelas. Putra Tirk, Ying Tian, He dan X-Klaim. Di antara anak-anak kaisar abadi Zixiao, yang termuda berusia kurang dari 5.000 tahun. Dia dikenal sebagai jenius paling berbakat dan menjanjikan di alam abadi Zixiao dalam jutaan tahun terakhir. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ketika Ying Tian mencapai keadaan diri sejati dan membentuk buah daunnya, dia pasti akan menarik sembilan-sembilan kesengsaraan surgawi. Kaisar abadi Zixiao telah memberinya kata, Tian, yang menunjukkan cinta dan harapannya untuk putra bungsunya. Tidak banyak orang dengan nama keluarga Ying di alam abadi Sembilan Cakrawala, tapi dia adalah satu-satunya yang berani menyebut dirinya Ying Tian. Reputasi Ying Tian tidak lebih lemah dari Yun Ting. Ying Tian tersenyum tipis ketika seseorang menyebutkan latar belakangnya. Dia tampaknya puas dengan reaksi He Dan, Kiyu, dan yang lainnya. Su Zimo mengangguk setuju. Alasan mengapa Ying Tian memancarkan aura seperti itu adalah karena dia memiliki garis keturunan Kaisar abadi yang mengalir di nadinya. Jika dia adalah pangeran kekaisaran, maka identitas wanita di sebelahnya yang setara dengannya juga tidak sederhana. Pada saat ini, Ying Tian melirik wanita di sebelahnya dan tersenyum, Kian-Kian, setelah saya mendapatkan buku Giyok Tiga Murni dan membacanya selama sebulan, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Bagaimana menurut Anda? Wanita itu tampaknya tidak menghargai gerakan itu. Dia mencibir, tidak pasti siapa yang akan mendapatkannya. Haha. Ying Tian tertawa. Hanya ada sembilan orang di sini. Selain kamu, siapa lagi yang bisa mengambil telapak tanganku? Siapa yang berani menyentuh apa yang saya inginkan? Ying Tian tidak menyembunyikan ancaman dan niat membunuh dalam suaranya. Kian-Kian. Hedan tanpa sadar bertanya, apakah Anda dari alam abadi Nefrite, rekan Daois? Saya Lang Kian-Kian. Wanita itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Hedan, Kiyu, dan yang lainnya bergidik. Putri. Nama keluarga Lang mirip dengan nama keluarga Ying. Keduanya sangat langka dan merupakan nama keluarga Kaisar Abadi. Nama alam abadi Nefrite terkait dengan nama keluarga ini. Putri Lang Kian-Kian adalah seorang jenius mengerikan yang telah menjadi terkenal di alam abadi sembilan surga dalam beberapa tahun terakhir. Hedan, Kiyu, dan yang lainnya saling bertukar pandang karena terkejut. Siapa yang mengira akan ada pangeran kekaisaran dan putri di antara sembilan? Mengesampingkan fakta bahwa mereka berdua adalah dewa surga peringkat ketujuh dan memiliki kultivasi tertinggi di antara sembilan, hanya garis keturunan Kaisar Abadi di tubuh mereka yang membuat mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Bahkan Jin Yu yang awalnya angku, sedikit mengernyit, seolah-olah dia agak takut. Satu-satunya yang tetap tenang di antara sembilan adalah Suzy Mo dan gadis dari alam abadi King Kiao, Lin Luo. Kamu ditakdirkan untuk bisa datang ke sini. Sebuah suara tiba-tiba datang dari alam rahasia. Itu adalah suara yang sama dengan sisa wasiat di dalam kubur. Tanpa ragu, pemilik suara ini pastilah Kaisar Langit yang telah jatuh di makam Kaisar. Crystal Hall ada di depan. Ada beberapa harta langka yang telah saya kumpulkan di sana. Saya akan memberikannya kepada Anda. Ada pun siapa yang akan mendapatkan buklet, terserah Anda. Bab 2397 Begitu dia selesai berbicara, kabut di sekitar Crystal Hall berangsur-angsur menghilang, dan pintu perlahan terbuka. Sosok Ying Tian berkedip, dan dia adalah orang pertama yang berlari menuju Crystal Hall. Langkian-kian mengikuti dari belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuh orang yang tersisa, termasuk Suzy Mo, semuanya bergerak dan bergegas menuju Crystal Hall. Ola itu sangat luas, dan semuanya bisa dilihat sekilas. Sembilan bola cahaya dengan ukuran dan bentuk berbeda melayang di udara. Seluruh Ola dipenuhi dengan vitalitas yang sangat kaya. Ramuan Abadi Brahmana, Anggur Esensi Api Matahari, Embun Abadi Luo Surgawi, Ginseng Harta Karun Laut Dalam, Petik 2, Mata Ying Tian dan yang lainnya menyala. Selama tahun-tahun pengasingannya, Suzy Mo telah melihat-lihat banyak buku kuno di alam atas. Dia juga bisa mengenali tujuh atau delapan jenis harta langka di antara sembilan bola cahaya di depannya. Harta karun langka ini semuanya tanaman, sangat langka, dan banyak yang bahkan punah. Apakah itu disuling menjadi pil atau dikonsumsi sendiri? Ada manfaat yang tak terbayangkan. Salah satu dari sembilan harta langka mungkin tidak lebih lemah dari Seven Sung Low Immortal Ginseng. Ying Tianyun berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan melesat menuju Heaven Burning Immortal Herb yang paling dekat dengannya. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan ramuan abadi pembakaran surga, Langkian-kian dengan tegas mengubah arah dan terbang menuju bola cahaya lain. Di antara sembilan harta langka, intensitas cahaya yang dipancarkan oleh masing-masing berbeda, dan jangkauannya juga berbeda. Misalnya, ramuan abadi Brahma memancarkan cahaya terkuat dan mencakup jangkauan terbesar. Itu juga yang paling langka, lebih berharga daripada delapan harta langka lainnya. Itulah mengapa Ying Tian memperhatikannya. Ketika pembudidaya lain melihat bahwa Langkian-kian telah mengubah targetnya, tidak ada yang mau bersaing dengan Ying Tian. Mereka semua terbang menuju harta langka yang telah mereka pilih. Jin Yu dari Senix K. Immortal Realm memilih Sun Fire Essence Fin. Hei Dan dari alam abadi surga Giyok memilih ginseng harta karun laut dalam. Su Zimo menatap salah satu dari sembilan harta langka dan melesat ke arahnya. Harta karun langka ini tampak seperti cabang layu tanpa vitalitas apapun. Cahaya yang dipancarkannya juga sangat lemah. Itu adalah yang paling tidak mencolok di antara sembilan harta langka. Namun, cabang layu ini memberi King Lian perasaan aneh, seolah-olah dia ingin melahap dan memperbaikinya. Itu mirip dengan ketika dia melihat batang pohon carefree. Fortune King Lian kelas 11 hampir mencapai puncaknya. Apapun yang menarik perhatiannya dan ingin dilahapnya jelas tidak biasa. Su Zimo datang ke dahan yang layu dan hendak meraih dan mengambilnya kembali. Di sisi lain, niat dingin yang tajam merobek kekosongan dan tiba dalam sekejap, menusuk ke arah telapak tangan Su Zimo. Selain Su Zimo, ada orang lain yang menginginkan cabang ini. Penyerang menahan, hanya menusuk telapak tangan Su Zimo, seolah mencoba membuatnya mundur. Su Zimo mengabaikannya dan terus meraih dahan itu. Cahaya dingin turun, tapi Su Zimo tetap bergeming. Dia menjentikan ujung jarinya dan menggunakan jarinya untuk memblokir cahaya dingin. Pada saat yang sama, seutas pedang pembunuh surga Ki meledak dari ujung jarinya. Pucat. Cahaya dingin bertabrakan dengan jarinya, dan terdengar suara benturan logam. Jari Su Zimo tidak rusak, jadi dia dengan lancar memasukkan ranting itu ke dalam sakunya. Pada saat yang sama, dia menata penyerang. Penyerangnya adalah Lin Luo dari alam abadi King Kiao. Keduanya bertukar pukulan untuk waktu yang sangat singkat. Namun, mereka berdua sangat dekat satu sama lain sekarang. Gadis muda bernama Lin Luo ini tampak sedikit akrab dengannya. Terima kasih. Su Zimo menyingkirkan dahan itu dan sedikit mengangguk pada Lin Luo. Lin Luo tampak tenang. dia tampaknya tidak peduli bahwa dia tidak mendapatkan cabang. Dia juga tidak peduli dengan Su Zimo. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas ke harta langka lainnya. Bocah berjubah biru, yang hanya merupakan Heaven Immortal tingkat pertama, tampaknya tahu bahwa kekuatan tempurnya adalah yang terendah di antara sembilan, jadi dia sangat berhati-hati dan mengambil harta langka yang tidak diperjuangkan siapapun dan memasukkannya ke dalam miliknya. Saku. Dalam sekejap mata, sembilan harta langka dibagi oleh Su Zimo dan yang lainnya. Sembilan dari mereka waspada satu sama lain di Aula, tetapi mereka menahan diri dan tidak memulai perkelahian. Sebuah dinding di depan Aula tiba-tiba naik perlahan, dan Aula lain muncul. Ada juga sembilan bola cahaya yang mengambang di dalamnya. Tanpa ragu, kelompok sembilan Su Zimo menyerbu ke Aula di depan mereka. Aula dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Sembilan bola cahaya berisi pil abadi dan obat spiritual. Pil penempaan tulang kelas raja. Pil pembersih sum-sum kelas raja. Sembilan bola cahaya mengambang semuanya adalah pil abadi kelas raja. Mereka tidak membusuk setelah bertahun-tahun, dan mereka memancarkan aroma yang begitu kuat. Di dunia atas, immortal pills dan spiritual medicines dapat dibagi menjadi abstrus, earth grade, sky grade, genuine grade, king grade, dan emperor grade. Semakin tinggi peringkatnya, semakin langka dan semakin sulit untuk membuatnya. Sembilan jenis pil abadi diaulah semuanya kelas raja. Di alam abadi sembilan kali lipat, ada alam abadi yang paling baik dalam membuat pil abadi dan obat spiritual. Itu adalah alam abadi surga krimson. Ki abadi surgawi peringkat ketiga Anda berasal dari alam abadi surga krimson. Matanya memerah karena kegembiraan ketika dia melihat sembilan pil abadi kelas raja mengambang di udara. Beberapa dari sembilan pil abadi ini telah hilang bahkan di alam abadi surga krimson. Suzy Mo dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Luo yang tidak jauh terengah-engah setelah melihat salah satu ramuan abadi seolah-olah dia sangat gugup. Sebelum yang lain bisa bergerak, Lin Luo bergegas menuju salah satu pil abadi kelas raja. Ini adalah pil pemulihan sembilan lubang yang mata Ying Tian menyala saat dia menata pil abadi yang paling terang di antara sembilan pil abadi. Dan pil abadi ini adalah sesuatu yang Lin Luo ingin perjuangkan. Pil pemulihan sembilan lubang yang langkian-kian tergoda ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat bahwa para pangeran dan putri sedang mengincar pil abadi itu, yang lain tidak berani menyentuhnya. Mereka dengan cepat bergerak untuk merebut pil abadi lainnya. Suara mendesing. Sosok Ying Tian menghilang. Dia tiba di depan Lin Luo dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pil pemulihan sembilan lubang yang astaga. Masih ada jarak antara Lin Luo dan Ying Tian. Namun, Lin Luo tiba-tiba mengeksekusi teknik gerakan misterius. Dia mengambil langkah maju dan muncul di belakang Ying Tian dalam sekejap mata. Eh! Ekspresi Su Zimo berubah. Dia telah melihat teknik gerakan yang dilakukan Lin Luo melalui mata Wu Dao melalui seni potensi roh. Ketika kesengsaraan surgawi sembilan kali sembilan turun, wanita berjubah hitam dengan pengocok ekor kuda telah melakukan teknik gerakan yang sama. Namun, jelas bahwa teknik gerakan wanita berjubah hitam itu lebih mendalam daripada Lin Luo. Lin Luo menghunus pedangnya dan menebas telapak tangan Ying Tian. Ying Tian mendengus dingin. Dia tidak menghindar atau menghindar. Dengan flip telapak tangannya, pedang berat besar muncul di tangannya. Dia menjentikan pergelangan tangannya. Meskipun itu terlihat seperti gerakan biasa, itu mengandung kekuatan yang sangat ganas. Ekspresi Lin Luo sedikit berubah. Pedang panjang di tangannya hampir terlempar dari tangannya oleh pedang berat Ying Tian. Alam kultivasi mereka terpisah satu tingkat untuk memulai. Dalam hal kekuatan, Lin Luo benar-benar dirugikan. Ying Tian mengacungkan pedang berat di tangannya, mengayunkannya dengan kekuatan besar. Meskipun ilmu pedang Lin Luo sangat indah, dia tidak memiliki cara untuk memblokir serangan Ying Tian. Alasan mengapa dia bisa tetap tak terkalahkan dan bersaing dengan Ying Tian adalah karena teknik gerakan misterius itu. Di sisi lain, Lang Qian Qian telah tiba. Dia ingin mengambil pil pemulihan sembilan lubang yang sementara Ying Tian dan Lin Luo bertarung. Ying Tian tertawa keras. Dia mengeluarkan kuali bundar dengan tiga pasang pegangan dan membantingnya ke arah Lang Qian Qian. Ying Tian tidak takut melawan dua orang sekaligus. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani. Pil surgawi kelas raja ini telah memicu pertempuran kacau antara tiga keajaiban teratas di antara sembilan dari mereka. Bab 2398 Pertempuran antara para pangeran dan putri dan imortal surgawi peringkat ke-6 adalah sesuatu yang tidak ada orang lain yang mau terlibat. Belum lagi fakta bahwa tidak ada yang cocok untuk para pangeran dan putri. Bahkan jika seseorang bisa mengalahkan mereka berdua, mereka mungkin tidak bisa menyakiti mereka. Keturunan Kaisar Abadi memiliki garis keturunan yang kuat dan status bangsawan. Siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang mereka sembunyikan. Hedan berkata, Lin Luo ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Kultifasinya adalah tingkat yang lebih rendah dari Ying Tian dan Lang Kian Kian namun dia masih bisa bersaing dengan mereka. Dia tidak sederhana. Huff berasal dari alam Abadi King Kiao dan memiliki keterampilan seperti itu di usia yang sangat muda dia mungkin putri dari keduanya. Jin Yu berkata seolah dia sudah menebak identitas Lin Luo. Saya mengerti. Kiyu menganggup tidak heran Lin Luo ini sangat bertekad untuk mendapatkan pelet pemulihan sembilan lubang yang bahkan berperang melawan para pangeran dan putri. Dia ingin menyelamatkan ayahnya. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun Jin Yu dan yang lainnya tidak mengatakannya dengan keras, itu sudah sesuai dengan spekulasinya. Pada saat ini, situasi di medan perang sedang berubah. Ying Tian tertawa, Kian Kian, hanya ada satu pelet pemulihan sembilan lubang yang tidak apa-apa jika salah satu dari kita mendapatkannya, tapi kita tidak boleh membiarkan pelayan klan Lin mengambilnya. Kalau tidak, di mana wajah klan kekaisaran kita? Lang Kian Kian tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sedikit mengangguk. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, mengubah target mereka pada saat yang sama, menyerang Lin Luo bersama. Akan sulit bagi Lin Luo untuk menang melawan Ying Tian atau Lang Kian Kian, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Sekarang para pangeran dan putri mengeroyoknya, tekanan pada Lin Luo meroket, dan dia langsung dalam bahaya. Tujuan mereka jelas, untuk menekan Lin Luo terlebih dahulu, lalu memutuskan milik siapa pelet pemulihan sembilan lubang yang Lin Luo menyerah. Ying Tian mencibir, bahkan jika kamu mendapatkan pelet pemulihan sembilan lubang yang, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Lin San. Dia dengan paksa turun ke alam bawah dan melanggar aturan, jadi dia mendapat serangan balasan. Bahkan jika dia mengonsumsi pil sembilan lubang yang kembali, itu tidak akan berguna. Klan Lin Anda berasal dari alam bawah, kelahiran rendah. Mampu berkembang sejauh ini sudah merupakan puncaknya. Anda seharusnya sudah menolak sejak lama. Ini adalah serangan verbal. Begitu dia panik, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Jelas bahwa Ying Tian telah menahan diri, tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sebabnya dia memilih metode yang murah dan mudah. Deklir jade-jade buk belum muncul, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ying Tian secara alami tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Luo terlalu mudah dan tidak berpengalaman. Setelah dimarahi oleh Ying Tian, dia tidak bisa tidak khawatir tentang ayahnya, menyebabkan emosinya berfluktuasi. Riak ini cepat berlalu dan sangat sulit dideteksi. Namun, Lin Luo menghadapi dua jenius paling berbakat di antara Dewa Peri. Ying Tian dan Lang Kian sama-sama memperhatikan perubahan emosi Lin Luo. Mata mereka bersinar terang saat mereka menyerang dengan ganas, ingin mengambil kesempatan ini untuk benar-benar menekan Lin Luo. Lin Luo kalah. Kiyu menggelengkan kepalanya, dia masih terlalu muda. Ditambah fakta bahwa dia terlalu khawatir, Ying Tian dan Lang Kian Kian berhasil memanfaatkan kesempatan itu. Jika rekan Daois merasa kasihan padanya, kamu bisa pergi dan membantunya. Dia dan tertawa. Huff. Kiyu mencibir, mengapa saya harus pergi, ke pengadilan kematian. Belum lagi aku, bahkan kami bertuju bersama-sama bukanlah tandingan Ying Tian dan Lang Kian Kian. Astaga. Sementara Kiyu dan yang lainnya sedang berdiskusi, bayangan putih menembus udara, menyerbu ke medan perang. Seperti tombak panjang, itu menghantam keras ke sisi pedang Lang Kian Kian, menjatuhkannya. Setelah itu, sosok putih itu tiba-tiba jatuh seperti ular roh, melingkari pedang berat Ying Tian dalam satu gerakan halus. Hati semua orang berdebar kaget saat mereka melihat ke atas. Apa yang disebut bayangan putih itu terdiri dari tiga ribu helai sutra putih, dengan pengocok ekor kuda hijau giyok yang menempel di ujung lainnya. Orang yang menyerang adalah imortal peri tingkat keempat yang hampir mereka abaikan. Apakah orang ini gila, dia benar-benar berani ikut campur dalam pertempuran antara pangeran dan putri. He dan, Kiyu, dan yang lainnya memandang Su Zimo dengan ekspresi aneh, seolah-olah Su Zimo akan mati di saat berikutnya. Peri imortal tingkat keempat belaka, jika Ying Tian dan Lang Kian Kian ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan bertahan tiga ronde. Di medan perang, Ying Tian dan Lang Kian Kian memiliki perasaan yang berbeda. Karena serangan mereka baru saja telah sepenuhnya dibatalkan oleh Su Zimo. Tiga ribu helai pengocok berubah menjadi tombak panjang, menyerang pedang Lang Kian Kian pada titik terlemahnya, langsung menghancurkan serangan Lang Kian Kian. Di sisi lain, permainan pedang Ying Tian besar dan kuat. Tiga ribu helai pengocok berubah keras menjadi lembut, melingkari pedang berat Ying Tian, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hanya kocokan ekor kuda, tetapi di tangan imortal tingkat keempat, kombinasi keras dan lembut, itu memiliki efek yang luar biasa. Sedikit penundaan inilah yang memungkinkan Lin Luo melepaskan diri dari pengepungan keduanya dan melarikan diri dari kesulitannya, mendapatkan kesempatan untuk mengatur nafas. Huff. Ying Tian mendengus, saya tidak tahu dari mana anjing ini merangkak keluar, sebenarnya berani ikut campur dalam masalah kami, saya pikir Anda bosan hidup. Kamu ambil pilnya, aku akan menahannya. Suzimo mengirimkan pesan ke Lin Luo melalui kesadarannya. Pada saat yang sama, dia menyerang ke arah Ying Tian dan Lang Kian Kian dengan pengocok ekor kuda di tangan kanannya dan tongkat rigemini di tangan kirinya. Karena dia telah mengkonfirmasi identitas Lin Luo, Suzimo tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Belum lagi, pil pengembalian sembilan lubang yang ini bisa menyembuhkan cedera kaisar manusia. Memanggilku pelayan, aku ingin melihat apa yang begitu mulia dari garis keturunan kekaisaranmu. Suzimo melambaikan pengocok ekor kuda, mencoba yang terbaik untuk mengingat teknik mengocok ekor kuda dari wanita berjubah hitam itu dalam kesusahan ke-10. Selama bertahun-tahun, dia sering mengingat teknik mengocok ekor kuda wanita berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya, dia telah mempelajari 40-50% darinya. Di tangannya, pengocok ekor kuda selalu berubah, mampu menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Ying Tian memegang pedang yang berat di tangannya, tetapi pengocok ekor kuda menahannya, mencegahnya mengerahkan kekuatan penuhnya. Pedang yang berat itu sepertinya tenggelam semakin dalam kerawa. Hanya ada 3.000 helai, masing-masing setipis rambut, tetapi sangat keras. Bukan hanya pedang berat di tangan Ying Tian, bahkan dia sendiri secara bertahap terperangkap oleh kocokan ekor kuda. Sejauh mata memandang, ada hamparan untayan putih yang lebat. Di sisi lain, Lang Kian Tian memegang pedang panjangnya. Setiap kali dia menyerang, Suzimo akan menghancurkan tongkat rigemini di tangannya. Kepala tongkat rigemini bertatahkan 3 permata, memancarkan 3 warna cahaya yang berbeda. Tidak peduli seberapa indah teknik pedang Lang Kian Tian, selama tongkat rigemini menabraknya, pancaran tongkat rigemini akan meledak dan menyebarkan energi asal pedang. Teknik pedang Lang Kian Tian langsung bubar, serangannya hancur. Alam kultifasi Ying Tian dan Lang Kian Tian jelas 3 tingkat lebih tinggi dari Suzimo, tetapi serangan mereka semua sia-sia. Sebaliknya, mereka ditahan oleh Suzimo. Situasi ini sebagian karena Ying Tian dan Lang Kian Tian menahan diri. Di sisi lain, Suzimo memanfaatkan senjatanya. Apakah itu tongkat rigemini atau pengocok ekor kudatai? keduanya adalah harta yang berasal dari Fortune King Lian. Ying Tian dan Lang Kian belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi mereka menjadi bodoh, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Meskipun Lin Luo tidak tahu mengapa Suzimo akan membantunya, ini adalah kesempatan langka. Dia buru-buru berlari menuju 9 orifisis yang return pill. Melihat ini, ekspresi Ying Tian menjadi dingin, memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Bab 2399 Astaga! Ying Tian mengedarkan ki darahnya, menyebabkan gelombang di tubuhnya melonjak. Ki ungu keluar dari tubuhnya, menerangi langit dan mengusir 3000 helai debu. Kekuatan garis keturunan seorang kaisar tidak terbayangkan. Kamu pikir kamu bisa menjebaku dengan kocokan ekor kudamu yang jelek itu? Ying Tian mengangkat pedangnya yang berat dan melepaskan diri dari ikatan pengocok ekor kudatai. Auranya melonjak saat dia menyerang Suzimo. Pada saat yang sama, Lang Kian mengedarkan ki darahnya dan memadatkan ki asalnya untuk membebaskan diri dari tongkat diok triharta. Dia memutar pedangnya untuk mencegat Lin Luo yang mencoba merebut pil pengembalian sembilan lubang yang mengaum. Mata Suzimo bersinar terang. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang bergema. Ying Tian dan Lang Kian Kian merasakan naga mengaum pada saat yang sama dengan Suzimo dan segera melakukan serangan balik dengan seni rahasia domain suara mereka. Dong 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 Suara genderang perang terdengar dari mulut Ying Tian. Seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang, disertai dengan suara pertempuran yang samar. 10.000 kuda berlari kencang dan kereta perang berguling. Satu seni rahasia domain suara tampaknya telah berubah menjadi medan perang kuno yang berdarah. Setiap kultifator yang mendengar suara drum tidak dapat mengontrol garis keturunan mereka, menyebabkannya menjadi gelisah dan bahkan mendidih. Hedan dan Kiyu, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, bahkan merasa hati mereka terpengaruh. Mereka mulai memukul bersama dengan drumbeats di udara. Semakin intens suara genderang perang, semakin cepat dan semakin intens detak jantung mereka. Di antara lima penonton, Jin Yu dari Senix K. Immortal Domain adalah yang pertama menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera mengedarkan seni rahasianya untuk menahan suara. Nihun dari Domain Abadi Jadesky tampaknya telah merasakan sesuatu juga. Dia tiba-tiba menempelkan telinganya erat-erat ke sisi wajahnya. Tepat pada saat ini, seni rahasian Domain suara Lang Kian-Kian ditransmisikan. Suara ini benar-benar berbeda dari Ying Tian. Itu seperti aliran terus-menerus yang melekat di telinga seseorang, berdengung tanpa henti. Raungan naga Suzimo berbeda dari para pangeran dan putri. Raungan naga ini mengandung keagungan yang tak ada habisnya. Itu seperti guntur, meledak di telinga dan hati semua orang. Kekuatannya tiba-tiba dilepaskan, meletus dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tiga seni rahasia Domain suara kelas atas saling bentrok. Fondasi Suzimo, Ying Tian, dan Lang Kian-Kian kokoh dan kecakapan tempur mereka tinggi, sehingga mereka tidak terlalu menderita dampaknya. Namun, tubuh Hedan dan Kiyu tidak dapat menahan serangan menjepit dari tiga teknik rahasia Domain suara dan runtuh. Jantung mereka meledak dan panah darah keluar dari dada mereka. Hanya dalam beberapa napas, Kiyu dan darah keduanya langsung menurun. Di bawah naungan tiga teknik rahasia Domain suara, mereka berdua bahkan tidak bisa merekonstruksi hati mereka. Itu setara dengan kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempur mereka. Mereka terhuyung-huyung dan mundur dengan tergesa-gesa. Nihun dan Jinyu sama-sama dewa surga tahap kelima, dan mereka siap, jadi mereka bisa bertahan. Bocah berjubah biru itu hanyalah surga abadi tingkat pertama. Entah bagaimana, dia berhasil selamat dari serangan gabungan dari tiga seni Mystic Domain suara. Namun, wajahnya agak pucat. Bocah berjubah biru itu mundur ke arah He Dan dan Kiyu. Di bawah perlindungan auman naga Suzimo, Lin Luo tidak menderita banyak dampak dan memperoleh pil pemulihan sembilan lubang yang hampir tanpa cedera. Di sisi lain, Ying Tian dan Lang Kian Kian kehilangan kesempatan setelah terhalang oleh gerakan Suzimo. Ekspresi Ying Tian jelek. Sejak dia mulai berkultivasi, dia hampir tidak pernah mengalami kemunduran. Di satu sisi, dia sangat berbakat dan kekuatan tempurnya sangat menantang. Di sisi lain, tidak ada seorang pun di domain abadi Ziksiao yang berani benar-benar memprovokasi dia. Itulah mengapa dia tak terkalahkan dan tidak pernah merasakan kekalahan. Tapi sekarang, di aula kristal ini, dia benar-benar diblokir oleh imortal surga tahap keempat yang muncul entah dari mana. Suzimo, kamu membuatku marah. Mata Ying Tian dingin saat dia berkata perlahan, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan jika saya menginginkannya. Siapapun yang berani bersaing dengan saya akan mati. Kamu, dan pelayan Lin Luo itu, akan mati di sini hari ini. Niat membunuh Ying Tian benar-benar tersulut. Pada saat ini, pintu aula ketiga terbuka tidak jauh dari Jin Yu dan Ni Hun. Tanpa ragu, mereka berdua menerobos masuk. Huff. Ying Tian ingin menyerang Suzimo, tetapi ketika dia berpikir bahwa mungkin ada harta lain di aula ketiga, dia untuk sementara mengesampingkan niat membunuhnya dan bergegas ke aula ketiga. Suzimo dan Lin Luo saling bertukar pandang dan bergegas masuk juga. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Dao Isu. Lin Luo menangkupkan tinjunya dan mentransmisikan suaranya melalui indera ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Suzimo akan membantunya, tanpa bantuannya, dia tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan sembilan lubang yang Denain Orifisis yang Restoration Pill adalah pil surgawi kelas raja kelas atas. Aku ingin tahu apakah itu bisa menyembuhkan luka ayah. Tidak peduli apa, selama ada kesempatan, saya akan membawanya kembali untuk dicoba ayah. Sementara Lin Luo tenggelam dalam pikirannya, Suzimo tiba-tiba memasukkan kantong penyimpanan ke tangannya. Lin Luo secara naluriah mengambilnya. Suzimo mentransmisikan suaranya padanya, ada buah fretless di sana yang bisa menyembuhkan luka pada roh primordial. Kamu bisa membawanya kembali untuk dicoba oleh kaisar manusia senior. Buah tanpa retak. Jantung Lin Luo berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata itu. Nilai buah fretless tidak kalah dengan pil pemulihan sembilan lubang yang yang baru saja dia dapatkan. Ketika dia mendengar bahwa retakan telah muncul di neraka Avicii dan bahwa seseorang telah melarikan diri, dia dan saudara laki-lakinya berencana untuk pergi ke sana untuk mencari buah tanpa fretless. Namun, mereka dihentikan oleh ibu mereka. Ibunya berkata bahwa ada sesuatu yang aneh tentang neraka Avicii dan mungkin ada alasan di baliknya. Dia menolak untuk membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. Ibunya memiliki penilaian yang sangat akurat dalam banyak hal. Sebagian besar waktu, bahkan ayahnya harus mendengarkan ibunya. Secara alami, Lin Luo dan Jin Yu tidak berani menentang. Memang, tidak lama kemudian, sesuatu yang besar terjadi di neraka Avicii. Para pembudidaya dari seluruh dunia atas terjebak di dalamnya. Pada akhirnya, bahkan delapan raja surgawi dari biara-biara Buddha terkubur di dalamnya, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Lin Luo tidak menyangka seseorang akan bisa mengeluarkan buah fretless. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa kultifator yang dia temui secara kebetulan ini akan memasukkan sesuatu yang sangat berharga ke tangannya. Saat itu, mereka berdua bergegas ke Aola ketiga. Lin Luo memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi ini belum waktunya. Dia mengucapkan terima kasih dan menyimpan kantong penyimpanan yang berisi buah fretless. Masih ada sembilan bola cahaya yang mengambang di Aola ketiga. Kenam dari mereka masuk satu demi satu dan menyapu pandangan mereka. Hampir semuanya terpaku pada salah satu bola cahaya dengan tatapan membara. Di dalam bola cahaya itu ada mutiara bulat seukuran kuku. Permukaannya tidak rata dan kasar, tetapi memancarkan cahaya suci. Mutiara bundar itu tampaknya memiliki kekuatan misterius. Setiap kultifator yang melihatnya merasa seolah-olah roh mereka dibersihkan dan mereka tercerahkan. Harta tertinggi dari biara-biara Buddha, benih bodhi. Legenda mengatakan bahwa Sang Buddha pernah mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi. Ketika pembudidaya berkultifasi, jika mereka dapat memegang benih bodhi, mereka akan dapat membuka kebijaksanaan mereka dan memahami keterampilan Dharma yang tidak jelas dengan mudah. Akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk memahami keterampilan Dharma dan keterampilan rahasia. Namun, benih bodhi sangat langka. Kembali ketika Sang Buddha mencapai dao, dia memelihara pohon bodhi dan hanya menghasilkan lusinan dari mereka. Setelah diturunkan hingga hari ini, tidak banyak dari mereka yang tersisa, dan mereka praktis tidak terlihat. Bab 2400 Semua orang tergoda oleh kemunculan benih bodhi. Bagi Suzimo, benih bodhi adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Benih bodhi adalah harta buddhis, dan sutra kebijaksanaan Nirvana yang ia kembangkan juga merupakan seni Dharma buddhis. Masih ada beberapa kitab suci dan teknik rahasia dalam benih bodhi yang belum sepenuhnya dia pahami. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari benih bodhi, dia mungkin bisa sepenuhnya memahami sutra kebijaksanaan Nirvana dan menerobos ke tahap jiwa inti. Dia hanya surga abadi tahap keempat, tetapi tahap jiwa esensinya telah mencapai terhad surga abadi tahap ke enam. Jika dia dapat sepenuhnya memahami sutra kebijaksanaan Nirvana dan dengan sempurna memadukan keilahian baru lahir Naga Phoenix dengan keilahian baru lahir Teratai Hijau, alam keilahian baru lahirnya akan maju ke tingkat berikutnya, mencapai tingkat keabadian surga tingkat ke-7. Sangat menakutkan memiliki jiwa esensi yang melampaui tingkat kultivasi seseorang dengan tiga alam kecil. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang mampu melakukan itu. Lebih penting lagi, setelah mendapatkan benih bodhi, akan lebih mudah baginya untuk memahami seni dharma dan kecepatan kultivasinya juga akan meningkat. Pertempuran daftar surga di alam abadi awan ilahi semakin dekat. Waktu sangat penting bagi Su Zimo. Lawannya di daftar surga pasti akan lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi daripada mereka yang ada di daftar bumi. Di antara mereka, bahkan ada seorang jenius langka seperti Yun Ting. Jika perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, akan sulit bagi Su Zimo untuk menang, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Benih bodhi sama-sama menarik bagi yang lain. Hampir pada saat yang sama, mereka berenam bergegas menuju benih bodhi, melepaskan kekuatan ilahi dan teknik rahasia mereka, dan mengeluarkan harta karun dharma mereka. Jika mereka bisa mendapatkan benih bodhi, mereka bahkan bisa menyerah pada buku Giyok Murni Giyok. Memilih bintang dengan satu tangan. Membakar langit dan mendidih laut. Tebasan langit. Tombak emas dan kuda lapis baja. Kemampuan ilahi yang tiada taranya meletus satu demi satu, bertabrakan di udara dan memancarkan serangkaian suara keras yang menghancurkan bumi. Nihun, Heaven Immortal tahap kelima dari Jaden Immortal Realm, adalah yang pertama menyerah. Dia meludahkan seteguk darah dan mundur. Jin Yu, Heaven Immortal tahap kelima lainnya, masih berada di medan perang, tetapi dia terpaksa mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah gagak emas berkaki tiga yang diselimuti api emas. Ledakan. Melihat situasinya menemui jalan buntu, Ying Tian segera memanggil fenomena garis keturunannya. Sosok yang mengjulang tinggi muncul di belakangnya, fitur-fiturnya buram, tetapi memancarkan keagungan yang tak terbatas. 12 raksasa lapis baja emas memegang pedang berdiri di sekitar hantu tinggi ini. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin dan aura pembunuh. Ledakan. Langkian-kian juga merilis fenomena garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, hamparan awan dan kabut muncul. Di kedalaman awan, sebuah istana besar terlihat samar-samar. Itu memiliki lima kota dan 12 lantai, megah dan megah. Di bawah pengaruh fenomena keturunan putra kaisar dan putri, Jin Yu tidak mampu menahannya dan dikalahkan. Meskipun dia adalah gagak emas berkaki tiga dengan garis keturunan yang kuat, itu masih jauh dari garis keturunan penguasa Ying Tian dan Langkian-kian. Selanjutnya, kultivasinya adalah dua alam kecil lebih rendah dari mereka berdua. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Seekor burung ingin mendapatkan bagian dari benih bodi. Melihat ini, Ying Tian tertawa terbahak-bahak, menunjukkan kesombongannya. Kali ini, Ying Tian dan Langkian-kian memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak berkomunikasi satu sama lain dan bergabung untuk menekan Su Zimo dan Lin Luo terlebih dahulu. Su Zimo adalah surga abadi peringkat keempat, tiga alam kecil lebih rendah dari Ying Tian dan Langkian-kian. Jika keduanya hanyalah dewa surga biasa, Su Zimo pasti bisa menekan mereka dengan semua kartu asnya. Tapi sekarang, dia menghadapi dua jenius terkuat di alam kultivasi yang sama di alam abadi sembilan surga. Selain itu, karena tubuh asli King Lian, Su Zimo tidak bisa melepaskan fenomena garis keturunannya. Bahkan jika dia melepaskan semua kartu asnya, akan sulit baginya untuk melawan putra dan putri kaisar yang tiga alam kecil lebih tinggi darinya. Ying Tian dan Langkian-kian menyerang tanpa menahan diri. Tekanan pada Su Zimo meroket. Pergi ambil biji bodi, aku akan mencoba yang terbaik untuk menahannya selama tiga kali tarikan napas. Sosok Lin Luo berkedip dan muncul di depan Su Zimo. Dia mentransmisikan indera ilahinya. Mengaum. Lin Luo juga mengaktifkan garis keturunannya dan menaikkannya hingga batasnya. Sembilan naga muncul di belakangnya dan mengelilinginya. Su Zimo pernah mendapatkan seni rahasia penguasa manusia, seni naga kuno. Itu bisa menyulap seekor naga melingkar di belakang punggungnya. Tapi sekarang, fenomena garis keturunan Lin Luo jelas memiliki jejak seni naga kuno. Tapi itu bahkan lebih menakutkan. Itu secara langsung menyulap sembilan naga. Sembilan naga melingkari tubuh Lin Luo. Meskipun dia terlihat seperti gadis muda, dia memancarkan keagungan makhluk tertinggi. Fenomena garis keturunan ini tidak akan kalah dengan fenomena garis keturunan Ying Tian atau Langkian-kian. Namun, Ying Tian dan Langkian-kian adalah dua orang. Selain itu, budidaya Lin Luo hanya pada tahap ke-6 dari alam abadi surgawi, tingkat yang lebih rendah dari keduanya. Hanya satu fenomena garis keturunan tidak cukup. Tiga kepala, enam lengan. Lin Luo melepaskan mistiknya yang tak tertandingi dan memanggil empat harta Dharma pada saat yang bersamaan. Dia dengan cepat menyimpulkan seni rahasia dengan tangan kosongnya dan menyulapnya di depannya. Diagram 8 Trigram yang mendalam muncul. Kian, Kun, Sun, Zen, Kan, Li, Gen, dan Dui, 8 kekuatan berbeda muncul dalam diagram dengan cara yang tidak terduga. Suzimo baru saja membantunya mendapatkan 9 lubang yang mengembalikan eliksir dan memberinya buah fretless. Lin Luo dipenuhi dengan rasa terima kasih. Kali ini, dia menggunakan hampir semua kartu asnya tanpa menahan diri. Tanpa ragu, mata Suzimo bersinar terang saat dia berteriak. Kekuatan ilahi 6 taring. Mistik bawaannya meledak dan kekuatannya meroket. 3 kepala, 6 lengan. Pada saat yang sama, Suzimo juga merilis Mistik Tiada Taraf ini. 3 kepala, 6 lengan adalah sesuatu yang hanya dia pahami ketika kaisar manusia turun ke dunia yang lebih rendah dan bertarung melawan kaisar ras asing. Suzimo memegang tongkat Giohtri Geminal di satu tangan, pengocok ekor kudatei di tangan lainnya, dan kipas bulu berwarna merah menyala di tangan lainnya. 3 lengan kosongnya yang lain dengan cepat mengeksekusi seni rahasia. Semua orang memahami Mistik Tiada Taraf yang berbeda. Menambah jumlah energi, waktu, dan faktor lainnya, ada batasan jumlah Mistik Tiada Taraf yang bisa dipahami seseorang. Misalnya, Ying Tian dan Lang Kian Kian tidak memahami 3 kepala, 6 lengan. Namun, Mistik tak tertandingi lainnya yang mereka berdua pahami adalah yang belum dipahami Suzimo dan Lin Luo. Membunuh mereka. Ying Tian meraung saat dia mengangkat tangannya dan berteriak. 12 raksasa lapis baja emas di sekitar sosok ilusi di belakangnya tiba-tiba menyerbu, memegang pedang besar saat mereka menyerang Lin Luo dan Suzimo. Menekan. Istana halus di belakang Lang Kian Kian juga menyerang Lin Luo dan Suzimo. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 naga mistis Lin Luo adalah yang pertama berbenturan dengan 12 raksasa lapis baja emas, dan pertempuran berlangsung sengit. Pada saat yang sama, diagram 8 terigramnya bertabrakan dengan istana halus, menghasilkan ledakan yang memekakan telinga saat diagram 8 terigram hampir runtuh. Harus dikatakan bahwa sebagai pangeran dan putri, fenomena garis keturunan Ying Tian dan Lang Kian Kian terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, diagram 9 naga dan 8 terigram Lin Luo hancur, berubah menjadi gumpalan kidarah yang menghilang antara langit dan bumi. Dia melambaikan enam tangannya, memanggil hartanya dalam upaya untuk menahan Ying Tian dan Lang Kian Kian sejenak. Tetapi dengan mereka berdua bekerja bersama, mereka merobohkan harta Lin Luo dalam sekejap mata. Seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, mereka terus maju. Lin Luo mengira dia bisa menahan Ying Tian dan Lang Kian Kian selama tiga tarikan napas, memberi Suzimo kesempatan untuk mengambil benih bodi. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari dua napas, Lin Luo tidak bisa lagi bertahan. Ying Tian dan Lang Kian Kian telah mencapai mereka. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.